Hai guys welcome back to my channel Adinio gaming Oke guys kembali lagi dengan segmen Adinio's impression dan pada kali ini gue bakal nge-review game yang baru banget rilis hari Kamis kemarin yaitu reverse 1999 jadi ini kayaknya gue gak tau sini game apa sebenarnya tapi kayaknya ada gacha guys ya ini tipenya kayak anime style gitu ya oke ya ya gua bener-bener nggak tahu ya gua emang sengaja guys nggak tahu genrenya supaya nanti gua bisa ke surprise gitu ya oke jadi ya ini game yang bener-bener katanya worth it buat ditunggu guys ya gua ditap-tap sih emang campaignnya itu emang bener-bener kayak top banget gitu lah ya banyak yang nge-wishlist banyak yang nungguin ya guys banyak yang juga yang review di YouTube guys Oke jadi gua nggak sabar sih buat main game ini ya gua nggak tahu download lagi data lagi di dalam apa enggak tapi pas kalian download download tuh sekitar 2,2 GB awalnya ya terus baru download lagi data di dalam buat update sekitar 100 MB yang itu sama voiceover sekitar 500 MB lah ya segitu lah pokoknya jadi ya nggak usah bahasa-bahasa kita masuk ke videonya tapi jangan lupa like subscribe sama komentar jangan lupa kalian jangan lonceng ya supaya kalian tinggalan video dari Adinio gaming guys oke let's go oke oke kita kata-kata lebih baik pakai headphone guys ya tapi gua males pakai headphone oke reverse 1999 atau sih sebutnya gimana tapi kayak gitu kali ya kayaknya awal-awal ya oh pake dubbing Jepang guys ya emang gua soalnya pakai dubbing Jepang sih awalnya ya bisa di-skip kayaknya ya oh nggak tahu sini ya handphone gua kan emang kalau buat nge-record tuh emang ngeselin sih ya makanya gua ngomong atau guys nih gamenya ramah lingkungan maksudnya ramah ke HP mid-end apa enggak guys ya oke 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 ini game apa sih guys kok game musik kah gimana ya nggak tahu lah pokoknya ini game kayaknya juga juga masuk ke tipenya apa ke timeline jaman dulu ya ke timeline tahun 1990-an ya gua nggak tahu sih guys gua bener-bener nggak tahu sama sekalian gua nggak research dari awal gua cuman ini game bagus gua masuk wishlist gua bookmark ya baru download kemarin guys ya sebenarnya servernya baru buka kemarin kamis semalam ya nih gua nge-record hari Jumat nanti biasanya gua upload tuh besoknya guys oke Hai nih kita nggak usah nge-skip bener-bener nggak usah nge-skip ya terus ngeliat guys oke nih kayaknya berhubungan dengan musik kali apa gimana nggak tahu ya tapi kan tadi kan soalnya juga diseluruh pake headphone guys tapi kalau pake bahasa Inggris kayaknya lebih lebih pas ya soalnya kan katanya ini Inggris guys ya tapi kayaknya gua tapi gua lebih yang lebih demen Jepang guys bagaimana juga ya oke namanya Regulus namanya Regulus co cewek baru bisa diskip nih guys tapi nggak usah ya Apple Apple bisa ngomong anjay oh the monsternya guys oke ini game apa kayaknya game turn-based ya Casey Bobo nya game turn-based guys ya ini emang bisa sih bisa jadi game bagus nih guys kalau kayak gini guys oke Hai bisa skip ya skip aja lah ya ke kelamaan guys kita skip aja guys skip aja skip story-nya nanti ini kalian bisa lihat sendiri ya ke Regulus and the Foundation member were being pursued by Manus Fingdy Tei in his critical moment Soneto and Vertin arrived at the battlefield using teleport floppy disk oke nih floppy disk tuh flash disk ya oke ini di sini oke ini sign here oke ini enter name kita ya oke let's go bisa nggak nama Adi Nyo di sini bisa ya kompom ah yes di sini kita pakai banget masih pakai diskette ya hahaha cocok diskette wuuu yonan ekskribe sih ya hai 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 ya tapi gua panas pekerja sambil nge-record enggak tahu sih ya hai 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 kini ini kayaknya bakal tanding ya jadi setiap kalau kalian nge-skip bakal dikasih jabarannya sih ya regulus and the foundation member were buying purse oke sama ya sama guys oke oke eskola t oke ini kayak di match kah oke as the light shines dynamics disappear oh my god op the incarnation oke bayang mana ya tapi oke ya nih kayak turn base yah turn base bener dan skillnya seperti ini guys ya gambaran skill-skill kalian bisa lihat di bawah ya enemies are attacking we're counting a new timekeeper oh kita timekeeper ya kita 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 timekeeper anjay ngomongin jadi nggak begitu coke ini sini skill itu disebutnya in ke in cantation guys oke kita klik aja satu lagi kita bisa pilih dua setiap turn kah tap and hold ok kita bisa cek oke kalau mau kalian tahu kalian mau cek skill-nya kalian hold guys must attack build 150% mental ada mental damage ya mental damage kayak magic attack kali ya oke ini kita bakal dua commandment fee oke ini burst damage yang ini aw ya wuuh oke oke uh sumpah sih keren ya pas nge skill gitu keren guys efek animasinya ya oh my god oh my god apalagi we prepare for the change oke sekarang kita bakal oh oh oke wuuh kita bisa klik ini oh ini kayak Alice Fiction ya jadi kok kalian ngilangin tengah-tengah gitu nanti dia bisa gabung ke skill sebelahnya ya oh my god kok kalian pernah main Alice Fiction nya ini game seperti ini guys ya tapi enggak nih beda guys ya oke keren sih ya keren keren kita sebutnya timekeeper ya oke oke gue udah mulai ngerti ya oke kita bakal kenapa rugul sendiri dong enggak ada season itu oh oh my god oke oh ini kita bisa oh my god oke 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 kita bisa move guys kita bisa move sama kita bisa pakai ini ya buat script kamu guys oh my god keren cowu level tiga tapi kalau move kepake guys satu slotnya ya oke oke kalau gitu batu yang bisa kita nge-move card jadi kita cuma bisa pakai satu card doang guys ya bener ya nih kayak game apa ya ya kayak kayak Alice Fiction sama game adalah kayak gini juga guys oh nggak tahu lupa deh challenge for the eye oh ini mass attack ini oe ya oh my god oh ini bossnya oke oh ini bisa nih guys kita bakal move lagi oh ini burst damage yang ini siskolir soneto oke gue hafal ragnas oh ini kalau setiap skill yang nambah lagi itu bakal berubah ya itunya ya efek animasi skillnya ya oh my god oke disini kita bisa boom boom oke tapi disini gue bisa milih yang aja guys burst damage ya bukan ya oh ini burst damage guys wuuh oke mantap menang guys oke ya bisa regulus katanya ngaktifin teleport floppy disknya ya jadi jadi ke teleport kali kah uh ngelawan boss oh keren dia ngelawan sonate guys oh jadi cuma kerjasama doang buat kabur dari manus ya tapi akhirnya si oke 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 disini kayaknya gue bakal pakai kayak gini ya biar nah nah tapi ini cuma satu doang coq wuhh dia denger dodge wuduh apaan tuh masih skill apa ultinya guys oh my god sumpah ya akhirnya keren coq nof moxie i can see where ya udah biar biar oke paling ultinya ah iya ada ibi setiap panter punya ulti guys ini ultinya guys oh kita steamkeeper ya oke oh my god sumpah ya oh my god keren coq wuhh keren sih animasinya ya wudun ternyata masih kuat besape gua guys ya enggak ngarekorteng gak ke korup oke wah atasnya si regulus banyak pejasama kita skip aja lah jadi kalian biar nanti kalian ngenis sendiri lah 13 use a misty bubble ball to let regulus escape causing sonato mission to fail with the impending storm coming she had to hurry back to foundation later v10 oke jadi regulus berhasil kabur berhasil kabur guys ya gara festin ya oke lah let's go aja terus kapan kita gacanya ini masih apa sih ada tim-timer gitu loh ini kan 50-30 ya oke what di siapa aja disini karakternya lucu-lucu ya imut-imut guys eh disini karakternya eh kayak elegan gitu ya dan kayak pake apa namanya tuh pake desain desain orang-orang yang tahun 90-an ya di masih kayak klasik London gitu ya oke kini bisa diskip ya nih animasi gak bisa diskip guys oh ini masuk ke dunia ke dunia kita lah eh oh 19 ah oh dari 19 66 ke 19 what 1929 tuh punya gedung tinggi gitu guys ini dimana anjay eh oh my god oke selera itu oke ini bisa selera battle ya oke 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 jadi kalian bisa lihat di bawah ya di atas setunya ada bacaan attack ini ada tipe-tipenya ya attack ada debuff ada buff ada counter ada heal sama ultimate oke jadi ada tipe-tipenya ada ada 6 tipe ya termasuk ultimate jadi kayaknya ada 5 tipe oke oke kita bisa klik enemy-nya yaanya selesai guys tapi kalau satu orang cuma satu doang guys uh oh my god masung mokak cok kita summon nih guys oke, let's go nih kita summonnya re-roll apa enggak nih guys oke who is that it's my friend of mine kita skip aja ya skip storynya, spin oh, spin as you don't know so many times oke, ini gini nge summonnya, kita spin guys cung, oh my god it's someone familiar oke, oh, bintang oke, ini yang bagus ya oh, dapet soneto oke, ini semuanya dapet dia apa, emang gue beruntung guys ya gue gak tau sih, gue belum liat review youtuber lain sih ya, gue belum liat review banglen ya, tapi ya gue gak tau sih ya kayaknya emang, emang semuanya dapet soneto sih guys ya, karena kayak ceritanya nyambung ke soneto oke kalian bisa lihat disini ya jadi ada 6 star guaranteed ya kalau kalian nge summon disini guys 30 summon guaranteed 6 star ini kayaknya first event gacha ya bintang kita bakal dapet kita bakal bisa ya, tapi kita keluar dulu guys kita keluar dulu tuh sekarang kita cek crew disini soneto oke, disini kita udah bisa bebas ya tapi disini bisa cek apa aja ya guys disini ya kalian bisa lihat di sebelah kairi tangan gue ya ada mail ya, disini kalian bisa dapet twitter oke, ini kayaknya dari event twitter ya jadi kalian bisa dapet ini guys ya ada dash, harpodonti sama find inside dash itu buat apa sih? dash itu buat leveling karakter kalau harpodonti buat oh ini currency guys, jadi kayak duit disini ya sama find inside package itu oke gak tau lah itu buat apa ya terus juga ada give from the fish ini kayak jadi apa nih oh ini portrait ya kayaknya guys ya oke, terus ada apa lagi starting moment tapi ini kayaknya belum dapet dari hadiah pre-register guys ya soalnya masih dapet jelek-jelek seperti ini guys gue gak tau sih kebukanya kapan tapi ya kita bakal lihat aja guys ya let's see, let's see oke, sekarang ada daily mission weekly sama beginner ya seperti biasa ya game-game awal emang ada kayak gini guys ya awalnya ya oke, sekarang kita bakal cek bank ya bank ini kayaknya a shop ya oke, disini ada Rocky Shopping murah 14 ribu guys ya dapet apa aja ya tapi ya gue mau lihat guys salah mencet anjay coba kita lihat Rocky Shopping dapet apa ini dapet karakter apa skin guys ini ya bani-bani ya sih karakter guys ya keren juga guys murah lagi 14 ribu doang cok ini bargain banget anjay oke, sekarang pindah ke atas ini pas ya oh ada pas juga guys kita bisa claim all oke terus ya kita bisa lihat nih berapa belinya nih eee 159 ribu normal sih ya standard guys kayak gitu mas oke, sekarang kesebelahnya ada venegas on even oke, ini ada daily sign in ya daily letters 48 kali kalian bakal dapet dia nih guys ini cewek apa cowok nih DK dia cewek kayak guys ya kalian bisa lihat untuk tubuhnya cewek guys dan ini bintang 5 dia keren juga kecuali ada juga disini ada storm visitor ya disini kalian bakal dapet buat resource gacha perhari ya oh nice nice jadi ada sekitar sampai 10 tuh kayaknya ya terus juga sini ada beginning of the tail ini kok kalian nyelesaikan x3 sampai x6 kalian bakal dapet semua hadiah itu guys ya oke, nice nice, nice terus ada apa lagi eee what the heck aku salah mencet nih yang jauh jadi kayaknya ini equipment equipment ya oke, kenapa keluar kocak masuk masuk kalian bawa lagi ada lagi ada after class searches ini kayaknya kayak challenge gitu ya buat dapet eee portrait gitu ya buat dapet apa tuh guys gak tau lah pokoknya kita bisa kelarin ini buat dapet hadiah itu guys juga ada lagi on the dreams di bawahnya guys ya kalian bisa kelarin ini buat dapet hadiah-hadiah yang di bawah itu ya ada bacaan reward preview kalian bisa cek aja ya ini game banyak hadiahnya awal-awal ya event emang semua game seperti gini seperti ini guys terakhir ada bin guys akun ya ini biasa aja guys forest outside the suitcase ya karena kita bisa pakai si soneto ya let's go boys oke oke disini there trying to take suitcase to make a nest oke loh disini lucu-lucu monsternya oke i believe this is the source oke jadi disini ada tipe-tipenya ya guys ya kalian bisa lihat disitu sendiri tipe-tipenya kalau yang merah menang sama hijau hijau menang sama biru biru menang sama kuning kuning menang sama eh coklat menang sama biru menang sama coklat coklat menang sama merah disini kalau dark sama light itu emang saling ini ya saling malahkan guys oke disini kita bakal klik dia dulu karena disini si sonetonya menang sama si fire ya gue sebutnya merah fire aja guys oke disini kita bisa pakai yang buff buff oh yang ini buff guys kita pakai tag aja ya oke let's go wuuu si sonetonya selalu ngerin itu ya oh belum mati guys waduh wuuu oke disini seru juga guys ya gue serunya karena ee setiap oke ini kita pakai ini dulu ah boom oke apple keren juga cok oh ada ulti nih guys kita pakai ulti ya ulti siapa ulti si apple ya oke oh ini stronger nya kalian bisa lihat ya jadi kalau kalian bisa lihat guys di eh skillnya ketahuan kalau ini skillnya lebih strong ke musuh yang kalian klik ya soalnya disini kan kalian bisa lihat eh tipenya si musuhnya tuh tipe batu ya si kita sebut batu ya terus si tipe si apple tuh air guys ya disini kita bisa pilih ini aja oke ini ulti apple sih mokat seharusnya ya boom oh belum oke sama ini guys oke mokat ya oke mokat guys oke let's go boys sharpodonti and black one oke ini kayaknya eh ngelawan guys ngelawan aja guys you got new mail petri vengif oke gak tau lah tuh apa ya ini dapet email ya gua gak tau ini email apa oke oh oke ini kayaknya game email pre-registernya guys ya oke wuh dapet karakter guys bintang 5 ya wuh matilda oke sama dapet itu buat gacha majontitor gif ya apa itu guys enjoy oke ya disini juga kita bisa tes lagi guys kita bisa ee sama wuh dapet apa nih oke disini kita bisa gacha ya claim oh oke disini gua gak tau sih ee ee apalagi ya tapi disini ee kita mau coba kita summon ya disini udah bisa harusnya ya nge summon coba kita lihat guys udah bisa guys ya jadi setiap summon kayaknya cuman pake lebih juga ya pakenya ya sekali summon tuh berapa berarti co oke gak ada lagi co anjay oke disini kita pake ini dulu aja ya kita pake coba kita summon sekali guys kita summon sekali ya kita coba guys kita summon sekali ini gua masih pake gas kok ya akun gua masih gas ya jadi kita santai guys kita bakal coba ya disini ee red red detail bang oh ini bang mah tadi ya goblin bukan bukan ee detail ya oke ee maaf guys oke the first drop of the rain oke in this banner every summon every 10 summon guaranteed at least 4 star or better character you can perform 30 summons in this banner ee untuk dapet 6 karakter ya kayak disini ee basic red summoningnya 6 karakter tuh bintang 6 tuh 1,5% bintang 5 8,5% jadi sekitarnya ee ee totalnya bintang 4 katas tuh sekitar 10% ya keren juga guys keren 10% tuh keren aja oke ya disini ya kita coba aja ya kita summon guys apakah tangan gua bau apakah tangan gua bener ya kita coba guys oke disini kita bakal serut oke ini kuning ya kayaknya kok bintang yang 6 hmm kayak itu ya apa ee ini kali ya apa namanya ee oke ada guys ada bintang emas ada ini ada bintang 5 guys dapet gue bintang 5 oke bintang 5 nih dia guys oke baby blue gua gak tau nih ratingnya berapa ya tiernya oke terus sama siapa lagi oh ini di bintang 4 siapa wooo mister moisan nice gua temen mister moisan guys ya 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 fortu of fused reason oke di bintang 3 ada bintang 3 ya alien oke disini juga ada karakter yang aneh ya oke tiga lagi ini last hole ini ga bisa ada loli aneh disini co the fool oke ini kebanyakan kartu sewa ya bintang 4 nih guys oke eagle ini sewa kecowok anjir gini bintang 4 lagi eric oh ini cowok nih guys ya namanya eric anjay ini dapat bintang 5 1 ya 4 3 dan sisanya di bintang 3 ya tapi sih nggak tahu nih bagus apa enggak ya tapi ya eh coba kita sama sekali lagi Oh jadi setiap sama tuh butuh 1800 jadi sekitar sama tuh 180 guys ya oke 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 reverse 99 ini sekian dulu review dari review reverse 99 ini game turn-based ya dan bener-bener unik sih ya soalnya disini kayaknya pakai 5-5 klasik gitu ya dan ya eh seperti mekanik turn-based ya ada 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 elemen ada skill ya juga ada mekanik-mekanik buat ngebuff ngebuff karakternya ya tapi ya juga sini ada gacha guys karena di misalnya tadi ada gacha ada gacha event ya gacha banner pertama kita guaranteed dapet bintang 6 ya kalau udah 30 kali nge-gacha oke tapi sini juga nanti kalian bakal dapet apa-apa namanya eee pre-register ya pre-register reward ya bisa buat gacha sekali sama dapet kartu karakter guys ya tadi ada karakter-karakter oh itu juga ya karakter bintang 5 ya oke si maltilda ya gue baru ingat guys jadi kalian juga dapet bakal dapet karakter maltilda sebagai pre-register reward ya oke ini game bener-bener bagus guys ya dari artnya grafiknya dan skill animasi itu menurut gue keren ya menurut gue sih keren guys banyak cahaya-cahayanya gitu dan bener-bener beda dari yang lain ya dan mekaniknya tuh sebenernya hampir sama kayak ya alice fiction ya tapi ini kayak lebih slow kan kalau alice fiction itu lebih fast-paced ya kok ini lebih slow guys ya dan lebih enak buat di nikmati lah ya oke eh overall ini game bener bagus guys gue saranin sekalian buat nyoba ya walaupun datanya sekitar gede sih ya tapi nggak terlalu gede sih ya cuman 3 giga lah ya standar lah standar ya dan ini game turn-based buat kalian demen turn-based guys kalian harus nyoba guys ya oke eh segitu-segin dulu aja video infreview dari adenyo gaming guys tentang reverse 19 and 99 ya ini game bener-bener bagus ya eh kok kalian subscribe dulu kalian jangan lupa like subscribe sama komentar jangan lupa kalian jangan lupa kalian jangan lupa kalian jangan lupa kalian jangan lupa video dari adenyo gaming guys oke sampai ketemu di video berikutnya good luck see you bye bye sub indo by broth3rmax